Jumpa lagi di Scooter Custom Teman-teman apakah pernah punya masalah Yaitu baut setelan kopling Yang sebelah sini Ini baut ini Ini patah Dan patahannya itu tertinggal di dalam Seperti ini Ini patahannya tertinggal di dalam Nah dengan kondisi seperti ini Ini kita tidak bisa Memasang Kabel koplingnya ini Dengan cara nanti akan bisa Di setel lagi Karena ini kondisinya sudah patah Sudah di luar Dan Untuk sisa patahannya itu tertinggal di dalam Nah saya akan berbagi solusi Gimana caranya Ini yang patahan dari baut ini Bisa kita keluarkan Nah sekarang kita akan lihat ya Kondisi patahan baut setelan kopling Yang tertinggal di dalam Nah itu kondisinya seperti itu Dia masih tertinggal di dalam ya Sekarang kita akan coba Untuk melepas itu ya Kita keluarkan Terus nanti kita akan ganti lagi Bautnya dengan yang baru Nah untuk cara melepaskannya Saya pergunakan alat Ini namanya Screw extractor ya Nah ini Alatnya seperti ini Emang dia Ini khusus buat Melepas atau cabut Mengeluarkan Baut-baut yang patah Tertinggal di dalam Benda Atau di dalam mesin Nah ini dia ada Bermacam-macam Ini ada Ada yang paling gede Terus Terus Mengecil Kecil Terus ada yang paling kecil Nah untuk ukuran ini Baut Setelan kopling ini Ini kan di dalamnya Sudah ada lubang Nah untuk lubang ini Ini kecilnya itu sama Ini pakai yang ukuran paling kecil Seperti ini Nah untuk bagian ini Nah ini kan Dia bentuknya Mengrucut ya Mengrucut Dia ada kayak seperti Ulir nih Ada ulirnya Nah ini ulirnya ini Kebalikan dari Model baut normal Kenapa kebalikan Jadi biar Dia nanti ngonci nih Bagian baut yang tertinggal Nanti ngonci Nah untuk yang baut Setelan kopling ini Ini karena di dalamnya Sudah ada Sudah ada lubangnya Karena memang lubang Buat kabel kopling Jadi itu akan sangat mudah Untuk melepaskannya Jadi tidak usah Membuat lubang yang baru Jadi kalau untuk Yang baut-baut yang biasanya Itu yang kalau Patah di dalam Kita mengeluarkannya Kita mesti bor dulu Biar ada lubangnya Baru kita masukin Ini ulir ini Buat mengeluarkan Jadi nanti kita puter Berlawanan jarun jam Ke arah kiri ya Jadi Fungsinya buat Mengeluarkan si Baut tersebut Nah sekarang Kita akan coba Untuk mengeluarkan Bautnya itu Kita gunakan yang Paling kecil nih Emang ukurannya Pasnya pakai yang kecil nih Kalau yang paling Kalau yang di atasnya ini Ini tidak masuk Di lubangnya sini Ini tidak masuk Di sini Jadi kita gunakan Yang paling kecil Nah kita akan Keluarkan nih Bautnya ya Kita keluarkan Ini pakai yang ini Yang paling kecil Kita coba Puter dengan tangan Apakah dia Bisa Puter Kalau berat Berarti Kita pergunakan Alas bantu Ini kita pakai tang Kita tekan Sampai kita puter Sampai kita tekan Pakai tangan Kita puter Dia pelan-pelan Akan keluar Dia udah mulai keluar Ya Udah mulai keluar Kita puter Kita puter Lagi Kita lanjutkan ya Kita puter Lagi Cep Bantan keluar Ya Mesti pelan-pelan Hati-hati Pelan-pelan Yang penting Bisa keluar Sudah Kita coba Kita coba pakai Obeng Apakah bisa Diputer Agak susah Nanti kita pakai Screw extractor Lagi Minis Set Set selamat menikmati 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 selamat menikmati